Dengan banyaknya para pelajar luar daerah yang menempuh pendidikan di kota Padang Panjang menjadikan satu peluang bisnis oleh seorang pengusaha yang juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padang Panjang Barat, Ali Usman Syuib, untuk mendirikan hotel yang bernuansa islami. Kehadiran hotel yang bernuansa islami di kota Padang Panjang mendapatkan antusias dari masyarakat. Kota yang dikenal dengan kota Serambi Mekah ini dikenal dengan kota pendidikan dan tiap tahun selalu diserbu oleh pelajar dari luar kota Padang Panjang. Sejumlah tokoh hadir diantaranya Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan didampingi oleh Ketua PDM Pabasko Abizar Lubis, Kepala Kemenak Guzman Piliang, dan Ketua MUI Kota Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang membuka soft launching HDH Islamic Hotel secara resmi pada hari Senin 17 Desember 2018. Pembukaan dimulai dengan makan bersama tamu undangan, dan kemudian dilanjutkan dengan tahfid oleh siswa Darul Hikmah, dilanjutkan pencerahan oleh Ketua PDM Padang Panjang Batipu 10 Koto Abizar Lubis. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyebut baik dengan kehadiran bidang usaha perhotelan yang bernuansa islami ini, serta mengajak para pengusaha untuk bersama-sama mengembangkan perekonomian Kota Padang Panjang. Saya ucapkan selamat bekerja, tentunya sebagai usaha hospitality bisnis, atau apa ini, leisure juga karena ada restoran katanya ya, tentu kita keringkalkan peramahan, bagaimana panah panjang ini memang berbeda, tapi bertemu juga dengan clean service dan ini ya, dan kami sangat berharap bahwa para pengusaha itu bisa bersama-sama memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk pemikiran bagaimana kita mengembangkan perekonomian di Kota Padang Panjang yang nantinya akan berdampak terhadap PAD di Kota Padang Panjang, yang nantinya akan berdampak terhadap kesejahteraan kesejahteraan Kota Padang Panjang. Setelah acara pembukaan oleh Wali Kota Padang Panjang, acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Ketua MUI Kota Padang Panjang dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita tanda dibukanya hotel ini secara resmi. Kepala Kemenang Padang Panjang, Guzman Piliang, mengucapkan selamat dan berharap si OHDH Islamic Hotel Ali Usman mengembangkan usaha ke arah yang lebih besar supaya bisa menampung kegiatan Kementerian Agama di Kota Padang Panjang. PAD di Kota Padang Panjang, yang bisa kita bersyukurkan oleh Wali Kota Padang Panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.